Ya, pengusutan kasus yang kita kenal dengan binomo, ya, yang diduga, ya, dilakukan oleh yang kita kenal dengan krejilik medan atau inderapeg. Jadi kita berikan apresiasi pada pihak kepolisian. Yang kedua adalah kami mengharapkan pihak kepolisian dalam hal ini, Pak Restri, untuk segera, gerak cepat melakukan pengusutan kasus ini sampai tuntas. Ya, karena kita ketahui, jika, ya, jika pihak kepolisian telah memiliki cukup ukti dan telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, maka kita minta segera, gerak cepat untuk menuntasannya. Dan jika, ya, dugaan, apakah itu penipuan atau pasal lainnya, yang dikenakan oleh para kelaku dalam kasus ini, ya, kita minta juga segera ditetapkan, ya, pasal DPP itu. Ya, karena kita ketahui, kenapa Nasrim Sumatera Utara sangat peduli persoalan ini, karena kita ketahui, ya, banyak juga korban, banyak korban yang, berasal dari Sumatera Utara. Ya, jadi kita mengharapkan, sebaik ditutup tas, agar korban mendapat kepastian hukum, ya, dalam persoalan yang kita ketahui, apakah ini termasuk juga dengan kejahatan cyber? Ya, ini adalah pihak kepolisian yang menentukan. Ya, tapi kita mengharapkan kalau ini ditetapkan sebagai kejahatan cyber, ya, maka kita juga minta pihak kepolisian untuk juga mengusut platform-platform, ya, yang sama dengan ini. Ya, ya, jadi bisa saja seperti yang kita kenal, kejahatan cyber itu ada pinjaman online, ya, ada juri online, ya, termasuk juga, ya, pasus yang sedang dilidik, ya, oleh baris kini. Kemudian, Nasdem juga mengharapkan, ya, mengharapkan kepada masyarakat untuk berhati-hati, ya, jangan terliur dengan, ya, keuntungan yang diluar total sehat, ya, keuntungan yang dapat dirahir dalam waktu yang singkat, keuntungan yang diluar daripada perhitungan-perhitungan bisnis, bisa mencapai 70 persen, 80 persen, yang hanya bisa dirahir dalam perhitungan waktu singkat. Masyarakat kita imbang untuk berhati-hati, karena kita ketahui juga, dan kita pahami juga, masyarakat kita sekarang ini sangat mudah untuk tergiur dalam kondisi situasi pandemi ini. Karena ada juga, ya, kehilangan pekerjaan, ada juga usaha yang terganggu, sehingga, ya, kejahatan-kejahatan cyber ini sangat mudah, ya, untuk, ya, merangkul, ya, atau mengsasar, ya, mempengaruhi, ya, masyarakat kita yang saat ini, ya, yang kondisinya, ekonominya, yang memang terganggu dengan adanya pandemi ini. Jadi itu harapan kita. Dan kita juga mengharapkan, ya, lembaga-lembaga terkait, ya, lembaga-lembaga terkait, ya, agar responsif, ya, responsif untuk, ya, melihat, ya, atau melakukan analisa terhadap, ya, kegiatan-kegiatan yang diduga, ya, termasuk dalam kejahatan cyber. Karena memang, kalau kejahatan cyber ini, korbannya itu tidak pilih bulu, ya, setiap orang yang punya handphone, punya jaringan internet, ya, bisa diakses oleh kejahatan-kejahatan cyber ini. Ya, ya, jadi kita minta juga, ya, pihak kepolisian intinya melakukan gerak cepat dalam rangka menangani kasus krejiniks kota Medan ini. Ya, karena korbannya banyak sekali, ya, dialami oleh warga atau masyarakat Sumatera Utara khususnya kota Medan. Selesai itu yang bisa saya kasih. Ada intikat yang tidak baik, apalagi ini kita angkat belum mendapat izin dari pemerintah. Makanya kita berharap pemerintah juga dengan kekuatan yang ada bisa menyampaikan kepada masyarakat, ya, agar jangan terbiur dengan janji-janji mulut. Mana ada keuntungan 80% tidak rasional, ya, kita bunga-bunganya cuma 12% paling tinggi. Nah, ini janji 80%. Nah, bisa terbiur, agaknya, ya, jelaslah, unsur penipuannya nampak situ, potensi penipuannya nampak, saya lihat. Maka, peristiwa bidadanya ini memang benar, sebaiknya diusuk tuntas sampai ke akar-akarnya. Ketensinya, apliator, influencer bermain. Apliatornya, influencernya bermain di sini. Bisa saja ini, mainan asing. Ya, kalau mainan asing merusakkan perekonomian Indonesia sendiri, akhirnya. Nah, jadi kita berharap kepada baris prim ataupun pihak kebunusian, mengusuk tuntas lah. Ya, mastermind-nya juga. Jangan hanya apliator dan apliatornya. Mastermind di belakang ini, jangan harus bisa berbeza sama dengan pihak lomba-lomba-lomba-lomba-lomba-lomba-lomba-lomba-lomba-lomba-lomba-lomba-lomba-lomba-lomba-lomba-lomba. Mungkin dari saya begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.